Minasan, Pumdekio no Alfiendes. Kali ini kita akan membahas bahasa Jepang dan ke depannya saya juga berencana untuk lanjut membuat video-video di mana kita dapat berdiskusi mengenai bahasa Jepang. Topik untuk video pertama kali ini adalah 2 gaya untuk belajar bahasa Jepang di tahap awal yaitu mulai dari Des dan mulai dari Da. Teman-teman termasuk tipe yang mana? Bagi teman-teman yang sudah mempelajari bahasa Jepang level menengah atau level lanjut dulu teman-teman termasuk tipe yang mana? Mungkin kita tidak sadar akan adanya 2 pilihan ini karena mungkin banyak dari kita yang mengikuti saja style yang digunakan oleh buku pelajaran bahasa Jepang kita. Saya rasa mayoritas orang belajar bahasa Jepang dari Des karena kebanyakan referensi untuk pemula menggunakan gaya ini. Nantinya di level menengah kita memang akan mempelajari kedua bentuk kopula ini sedangkan untuk level pemula seperti yang saya katakan tadi, ada 2 gaya yang bisa dipilih, belajar bahasa Jepang dari Des atau dari Da. Apa kelebihan memulai dari Des? Satu kelebihan utama dari gaya ini adalah kalimat yang teman-teman gunakan sudah dalam bentuk sopan sehingga gaya ini praktis dan aman untuk digunakan. Kelebihan lainnya adalah bahwa hanya ada 4 bentuk untuk dihafal. Des atau Mas untuk kalimat positif non-lampau Dewa Arimasen atau Masen untuk kalimat negatif non-lampau Desta atau Masta untuk kalimat positif lampau dan Dewa Arimasen Desta atau Masen Desta untuk kalimat negatif lampau. Lalu, apa kelebihan memulai dari Da? Gaya ini cocok untuk pelajar yang suka hiburan Jepang, misalnya anime dan manga, karena gaya ini adalah yang digunakan dalam hiburan-hiburan tersebut. Selain itu, belajar dari Da berarti mempelajari semua kata kerja dari bentuk kamusnya, Jisoke. Sehingga pelajar akan lebih cepat familiar dengan berbagai bentuk konjugasi dalam bahasa Jepang. Jadi, gaya mana yang paling baik untuk pemula? Kalau bicara secara objektif, saya katakan tidak ada. Setiap gaya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi silakan teman-teman tentukan sendiri mana yang paling nyaman bagi teman-teman sendiri. Kalau bicara secara subjektif dari sudut pandang saya pribadi, saya katakan juga tidak ada. Karena saya hendak mengakomendasikan teman-teman untuk mempertimbangkan mulai belajar bahasa Jepang tidak dari Des maupun Da melainkan dari induk mereka, yaitu Deadu. Mengapa Deadu adalah induk dari Des dan Da? Da adalah bentuk singkat dari Deadu. Selain itu, karena Arimas adalah bentuk sopan dari Adu, bentuk sopan dari Deadu adalah Deademas, dan Des adalah bentuk singkat dari Deademas. Jadi semua bentuk kopula berasal dari Deadu. Dalam bahasa Indonesia, Da atau Des biasanya diterjemahkan sebagai Adalah. Deadu mungkin dapat menjelaskan alasannya. Adu adalah sebuah kata kerja yang berarti ada, hadir, eksis, dan De adalah sebuah partikel dengan program fungsi. Satu diantaranya adalah untuk menunjuk sebuah lokasi di dalam sebuah kelompok benda. Misalnya, Kudamonode, Nandiga, Sukideska. Terjemah harfiahnya adalah di antara buah-buahan, apa yang Anda suka. Kita dapat membuat terjemah ini terdengar lebih natural dalam bahasa Indonesia menjadi buah apa yang Anda suka. Jadi, Deadu menentukan di kelompok mana topik atau subjek pembicaraan berada. Diagram Euler, yang umum digunakan di kelas matematika untuk menjelaskan teori himpunan, juga dapat membantu di sini. Mari lihat kalimat dan diagram berikut. Nihon wa, kuni Deadu. Diagram Euler menggambarkan bahwa terdapat sebuah himpunan kuni, negara, dan Nihon, Jepang, adalah satu anggota dari himpunan tersebut. Kalimat Nihon wa, kuni Deadu dipahami sebagaimana berikut. Terdapat Jepang di himpunan negara, Jepang adalah anggota dari himpunan negara, Jepang adalah sebuah negara. Dalam logika matematika, X adalah Y dalam bahasa Indonesia sehari-hari dapat diterjemahkan sebagai X adalah anggota dari himpunan Y. X elemen Y. Struktur kalimat bahasa Jepang tapak mirip dengan model logika ini. Jadi, X wa, Y deadu, terjemah harfiahnya adalah terdapat X dalam himpunan Y, dan terjemah bebasnya adalah X adalah sebuah Y. Berapa-apa sebelum diagram Euler ditemukan, mungkin orang-orang Jepang sudah berpikir dengan konsep-konsep himpunan logika, sehingga jadilah struktur bahasa Jepang seperti ini. Apakah benar orang-orang Jomon dan Yayoi yang mendiami Jepang zaman dulu menciptakan bahasa Jepang berdasarkan konsep himpunan logika seperti ini? Ya, bisa jadi. Perlu ada penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Satu hal yang jelas adalah, menggunakan konsep logika matematika seperti ini bisa membantu dalam mempelajari bahasa Jepang bagi sebagian orang. Misalnya, pelajar ilmu komputer seperti saya. Dan menurut saya, konsep de-adu dan himpunan logika ini dapat menjelaskan beberapa fenomena dalam bahasa Jepang. Misalnya, mengapa bentuk negatif dari des adalah dewa adimasen? Pertama, mari lihat apa bentuk negatif dari de-adu. Bentuk negatif dari adu adalah nai. Sehingga bentuk negatif dari de-adu adalah denai. Biasanya diantara partikel de dan nai disisipkan partikel topik wa sehingga menjadi dewa nai. Kini, mari kembali ke des dan dewa adimasen. Des adalah singkatan dari de-adimas dan adimas adalah bentuk sopan dari adu. Bentuk negatif dari adimas adalah adimasen. Jadi, bentuk negatif dari des dan de-adimas adalah dewa adimasen. Dewa adimasen adalah bentuk sopan dari dewa nai. Contoh lain adalah apa bentuk kondisional dari da. Bentuk kondisional dari adu adalah atara. Jadi, bentuk kondisional dari de-adu adalah de-atara. Jika bentuk singkat dari de-adu adalah da, bentuk singkat dari de-atara adalah datara. Kemudian, apa bentuk kego dari des? Karena bentuk kego dari adu adalah gozadu, bentuk kego dari de-adu adalah de-gozadu. Sehingga bentuk kego dari des adalah de-gozaimasu. De-adu, da, de-adimas, dan des memiliki makna yang sama dan digunakan dalam keadaan yang berbeda. Gaya de-adu umumnya digunakan dalam tulisan-tulisan akademik, berikut adalah contoh dari wikipedia. kego-gijuku daigaku wa, tokyo to natoku mita nancara-nancara nihombu ooku nihono shiritsu daigaku de-adu. Kemudian, seperti yang sudah teman-teman ketahui, des digunakan dalam situasi formal dan da dalam situasi kasual. Bagaimana dengan de-adimas? Bentuk ini digunakan dalam beberapa keadaan, misalnya saat kita mau mengungkapkan dalam situasi formal bahwa x adalah y sekaligus z. contohnya tomodachi wa gak kuse de-adi ben guse de-mo adimas. Terjaman arfiahnya adalah teman saya termasuk dalam hibunan pelajar dan hibunan pengacara. Terjaman bebasnya adalah teman saya adalah pelajar sekaligus pengacara. Baik, itu tadi video untuk kali ini. Setelah manakah yang paling nyaman bagi teman-teman untuk memulai belajar bahasa Jepang? Feel free untuk berbagi pengalaman dan menulis pertanyaan di kolom komentar.